Kebakaran hebat menimpa sebuah bangunan rumah pada bagian bangunan Balai Daje, milik warga di Desa Selat Kabupaten Klungkung Minggu Siang. Tidak diketahui penyebab kebakaran karena pemilik rumah sedang ada di pasar untuk berjualan. Salah satu saksi Putu Juliantari mengaku awalnya ia berada di bangunan sisi barat yang terbakar. Ia mengetahui terjadi kebakaran setelah ada asap yang memenuhi halaman, dan ketika dicek salah satu bangunan Balai Daje terbakar dan api sudah besar. Bahkan api sempat merembet ke bangunan lainnya. Selain itu warga lain juga ikut panik melihat api yang membesar, takut merembet ke rumah lainnya dan bahkan di samping rumah yang terbakar ini ada satu bangunan bang besar. Beruntung tiga mobil pemadam kebakaran cepat datang ke lokasi, langsung menaklukkan api yang sudah menghanguskan bangunan dan isinya. Di mana dalam bangunan selain ada tempat tidur, juga menjadi tempat penyimpanan sarana upacara. Di sana tempat api itu ada apa aja? Oh, kayak jahitan, tamas gitu, kerabat-kerabat. Api udah langsung ke diri? Iya, udah ke diri tiba-tiba. Ada siapa aja sih? Saya sama adik-adiknya aja. Berarti di tempat ini nggak ada ya? Nggak ada. Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai sekitar 100 juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki oleh pihak kepolisian yang juga hadir saat proses pemadaman.